Intro Bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Raku Selatan telah dilaksanakan pelatihan pengelola perukades dengan tema Kita Wujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Desa di Kabupaten Ogan Kombring Ulu Selatan tahun anggaran 2018, selasa 27 November 2018. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas PMPD Kabupaten Raku Selatan, Narasumber Peri Antoni, Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa Program P3MD Raku Selatan, Kecamatan Buai Pemaca, Kecamatan Buai Rawan, Kisam Ilir, Muara Dua, Muara Dua Kisam, Pulau Beringin, Simpang, Sindang Danau, Sungai Arel, berserta bersama dengan pengurus perukades masing-masing. Kepala Dinas PMPD Kabupaten Raku Selatan, Permiadi, dalam sambutannya menyampaikan cara pandang pembangunan yang terbuka, inklusif dan transformatif, memperdayakan, bukan model pembangunan eksploitatif yang jalan sendiri-sendiri tanpa melibatkan masyarakat. Sikap kerjasama gotong royong dan saling proaktif untuk bersama bahu-membahu membangun desa-desa harus terus dirajut, bersama menjalankan tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Untuk mewujudkan yang menjadi target diantaranya, mengurangi jumlah desa tertinggal, meningkatkan jumlah desa mandiri, menguatkan posat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota dan desa, peningkatan pertumbuhan ekonomi perdesaan, peningkatan indeks pembangunan manusia di daerah perdesaan, berkembangnya kawasan kota, kecamatan, dengan industri pengelolaan dan perdagangan, komoditi produk unggulan kawasan perdesaan. Dalam pengembangan PRUKADES ini telah melakukan berbagai upaya kolaborasi pembangunan dengan berbagai pihak diantaranya dengan kalangan swasta, perbankan, perguruan tinggi yang bersinergi dengan pemerintah daerah BUM Desa. Bahkan untuk memacu program PRUKADES ini telah terbangun komitmen tiga pihak antara kementerian, pemerintah daerah, dan mitra usaha. Dengan diadakannya pelatihan PRUKADES ini, Kepala Dinas PMPD berharap berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan dengan cepat dan tepat sasaran, sehingga dapat segera memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat. Hai, tanggapan salam ini. Pelatihan produk unggulan kawasan perdesaan ini adalah satu pelatihan yang dibuat kesempatan bagi desa-desa khususnya untuk menjadi kejahatan lebih maju dan berkembang. Kenapa dibikin? Karena produk unggulan perdesaan ini merasa di setiap desa di Kabupaten Pembangunan dan perusahaan ini mempunyai potensi unggulan masing-masing. Salah satu contoh, di desa-desa, produk unggulan di pertanian, baik di beberapa kopi, jagung, dan lain sebagainya, buah-buahan, pisang, dan sebagainya. Nah, inilah yang dapat kita kembangkan dalam bentuk produk-produk yang nantinya akan menjadikan sentra ekonomi bagi masyarakat. Karena Rukades ini mempunyai potensi unggulan, nantinya akan menghadirkan investor-investor. Tentunya kita akan menjaga kualitas produk unggulan tersebut, sehingga dapat diperima oleh masyarakat luar-luar. Produk unggulan di desa khususnya dari Kabupaten Pembangunan Pembangunan akan mampu bersaing, mampu berjaga kualitas, dan tentunya akan menambahkan penghasilan bagi masyarakat di sektor ekonomi. Kameramen Titinu Santri, reporter Elisa Oktaviana, Infocus TV melaporkan. Dari jalanan dinas KOPD ataupun yang mewakili dapat menghadiri. Terima kasih telah menonton!